Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa SDN Standar Nasional Kuripan II Banjarmasi dalam waktu dekat akan membangun musola sekolah guna menunjang proses kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Sampai saat ini, Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Kuripan II Banjarmasin belum memiliki musola untuk penunjang pelaksanaan proses kegiatan keagamaan di sekolah tersebut. Untuk itu, sebelum mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2020 ini, Kepala SDN Kuripan II Banjarmasin Mulkini berencana akan membangun musola sekolah. Mulkini berkeinginan bila telah selesai tugasnya musola tersebut sudah dapat dimanfaatkan para murid sehingga dapat menjadi ladang amal akhirat bagi dirinya. Karena itu, Mulkini berharap kepada donatur atau orang tua murid yang berkeinginan berpartisipasi dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk tabungan akhirat tersebut. Kami garap dalam sebuah program sosial, yaitu ingin mengadakan atau membangun sebuah musola mungil. Tetapi bisa diminati anak untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan keagamaan dan lain-lain di musolanya. Nah ini, kami berharap, kami juga sudah menyampaikan kepada komite dan komite siap pekerjasama untuk memproses di awal tahun 2020 ini dan berjalan terus hingga akhir. Dan saya menyempatkan ini karena insya Allah Oktober 31 Oktober 2020 ini saya menyelesaikan tugas saya di SDN, SN Kuripan 2. Dan sebelum itu selesai, meskipun musola itu tidak selesai, tetapi prosesnya berjalan. Berharap inilah bagian nanti yang bisa kita, pertama kita idam-idamkan, kita cita-citakan. Yang kedua, terbukti nanti akan berdirinya musola meskipun saya tidak berada di sekolah ini lagi. Dan inilah bagian yang mungkin bisa saya bawa nanti sampai ke akhirat sehingga mana kala musola ini berfungsi terus-menerus dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan lainnya. Molkini menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk kepanitiaan pembangunan musola sekolah tersebut menggunakan lahan ukuran 20x20 meter berada di samping sekolah dekat dengan kantin. Rijaliah Pandi, Bajar TV Rijaliah Pandi, Bajar TV Rijaliah Pandi, Bajar TV